Kurang langsung dalam marketing penjualan, misalnya berambil untuk carikan skajar dan penjualan penghangan yang terbaik untuk periklanan Facebook langsung, misalnya periklanan TV, radio, Facebook, web, dan versi yang perlu periklanan langsung. Maksudnya ini, dikel biasa sekarang akan mempaskan malam nomin 5, untuk otorisasi penjualan penghangan yang terbuka. Yang terlalu banyak yang terbuka. Sekarang, kelihatan ijualan penghangan yang terbuka. Yang terbuka, ke-7 variasi, sisipan, semangat, dan kedua. Jelas ya, saya rasa nanti ya. manfaat pemasaran yang pertama tapi konumen pelajar di rumah itu menyenangkan penyaman dan bebas dari permasaran jadi kita tidak akan penyaman untuk tulisasi penyaman untuk memilih-milih saja jadi bebas dari permasaran panggungnya karena misalnya dan yang kedua dapat menghemat panggung kita terdapat pilihan yang diperlukan ke tiga dokumen dapat dilakukan pelajar koperatif dan acara buka-buka kontolong dan pelajar konten kita dapat disibukan pemisahan yang keempat dari sisi perusahaan mereka yang mereka juga juga dikumpulkan dengan pemasaran langsung para pemasaran dapat memberi alamat yang terpulang dari hampir semua kelompok yang ada di masyarakat misalnya berkumpul untuk menghemat panggungan dari sisi penyaman panggungan 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 di masyarakatnya misalnya berpaksa juga misalnya berpaksa juga ke pusia di putih akunan misalnya mengirimkan tambangan yang harus dikaitkan oleh kaya misalnya ke pusia juga ke pusia juga ke pusia di putih akunan yang harus dikaitkan oleh kaya pada kaya ke pusia oke terima kasih jelas ya yang di skype saya aja ya yang teman-teman di wisik aja biar gak double lanjut oke aduh jelek banget ini sinyalku maksudnya jadi sebagai seperti orang yang menjumpayakan kalau saya ingin garis, tidak ada ketemu ya, untuk pengertiannya, untuk menggunakan kunci menghormati keramanya, untuk walaupun berusia lain seperti kunci pengarangnya, kita setiap benar perangkat Jelas ya. Oke. Jelas ya. Jadi gitu ya, promosi penjualan itu aktivitas. Soalnya, jadi promosi yang dilakukan selain iklan, kayak gitu, bisa dilihat. Nanti dijelaskan nggak geris, lebih lanjut. Nggak? Jadi, konsekuensi promosi penjualan. Yang pertama, promosi insetif. Misalnya, bonus atau di balan. Yang dirancang untuk memperbaiki konsekuensi. Jadi, di sini kalau misalnya ada pembeli yang membeli lebih cepat. Lebih sering gitu, dalam jumlah yang besar gitu ya. Di sini, penjual akan memberikan promosi. Atau bonus. Yang kedua, insetif tersebut merupakan tambahan. Yang dirancang untuk memperbaiki konsekuensi. Manfaat dasar yang biasanya diproleh pembeli ketika membeli produk atau jasa tertentu. Ini sebut merupakan tambahan. Bukan pengganti. Atas manfaat dasar yang biasanya diproleh pembeli ketika membeli produk atau jasa tertentu. Ini jelasnya, Pak. Iya. Jelaskan, teman-teman. Saya agak galau ini karena suaranya saya... Betul-betul. Terus, yang ketika sasaran insetif adalah perdagangan konfumen terhadap berjualan. Insetif adalah tiga perannya. Yang keempat, insetif adalah nilai merek yang dirasakan. Namun, hal itu hanya untuk sementara. Karena kalau selamanya berbubuh, nanti akan banggup. Hahaha. Bapak-bapaknya. 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 Atau nilai merek yang dirasakan. Aduh. Bapak-bapaknya. 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 Iya. Saya... Saya... Monggu Yuto ini. Jelas ya, teman-teman. Jelas ya, lanjut ya. Saya galau ini. Nggak jelek. Suaranya ditinggar Mbak Gres. Terus putus soalnya. Fungsi promosi penjualan. Ada sebelum acara itu. Yang pertama, merangsang antusiasmo tenaga penjualan untuk menjual produk baru, produk yang dikembangkan, ataupun produk lama. Yang kedua, memperkuat penjualan merek yang sudah lama. Yang ketiga, mempanggilifikasi pengenalan produk dan merek baru kepada dunia perdagangan. Yang keempat, menambah on-sale dan off-sale coverage untuk karang takang. Yang kelima, menetralisir periklanan dan promosi penjualan kompetitif. Yang keenam, mendapatkan pembelian perjumpaan dari para konsumen. Yang ketujuh, mempertahankan para pemakai saat ini. Yang keempat, nampah on-sale. Yang kedelapan, meningkatkan pemakaian perusahaan dengan melongking konsumen. Yang kesembilan, memenangkan persaingan dengan melongking konsumen. Yang kesembilan, memperkuat periklanan, maksudnya suatu kampanye periklanan yang gak diperluan dengan perusahaan berpungsi penjualan yang kuat periklanasi dengan baik. Yang keempat, itu kurang berusaha. Yang on-sale, ya? Yang suatu kampanye periklanan, diperluan dengan perusahaan berpungsi penjualan yang diperluan dengan baik. Bentar, saya dengerinya double, jadi enggak ya? Kurang berusaha. Yang halaman... Iya.